Pria ini bernama Brett, dia adalah pemilik perusahaan kecil di Amerika yang bergerak di bidang penggalangan dana untuk amal. Pagi itu, ketika sedang makan di restoran bersama karyawan kepercayaannya, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba karyawan Brett bilang kalau dia mau mengundurkan diri. Karyawan itu menjelaskan di umurnya sekarang, dia bisa menghasilkan uang jauh lebih besar dibandingkan bekerja di tempat Brett. Atau mungkin dia bisa mendirikan perusahaan penggalangan dana seperti Brett juga, tapi jauh lebih sukses karena dia masih muda. Mendengar kalimat barusan, Brett seperti tertampar. Sepanjang malam, dia tak bisa tidur memikirkan obrolan tadi siang. Brett teringat masa-masa saat dia baru mulai merintis bisnisnya. Dia jadi kepikiran kenapa sudah puluhan tahun lamanya menjalankan bisnis, sampai sekarang hidupnya masih belum sesukses kehidupan teman-temannya yang lain. Di momen itu, Brett merasa gagal. Semalaman, dia terus overthinking. Brett ingat waktu reuni, ternyata teman-teman dekatnya selama kuliah dulu kini semuanya telah sukses. Ada yang jadi sutradara terkenal di Hollywood, ada yang punya perusahaan besar, ada yang bekerja di pemerintahan dan sering masuk TV, bahkan ada yang sudah pensiun menikmati uang investasinya. Ketika Brett membandingkan dengan hidupnya sekarang, dia merasa menjadi pecundang. Dia sangat iri. Padahal sebenarnya keluarga Brett bukanlah keluarga miskin. Walaupun bisnisnya bisnis kecil, tapi stabil. Pekerjaan istrinya juga cukup bagus. Dia punya mobil, rumahnya bagus, sekolah anaknya lancar. Pokoknya dia nggak kekurangan sama sekali. Dia hanya iri. Iri saat membandingkan hidupnya dengan hidup teman-temannya. Esok hari, Brett pergi mengantarkan putranya yang bernama Troy ke kota Boston untuk memilih dan mendaftar kuliah. Di bandara, waktu menunggu jadwal pesawat, seperti ayah dan anak cowok pada umumnya, mereka berdua terlihat kurang dekat. Jadi selama menunggu, mereka cuma diem-dieman. Brett lalu mencoba mengajak Troy ngobrol. Agar putranya bangga, Brett pun bilang gimana kalau mereka menukarkan tiket pesawat kelas ekonomi mereka menjadi tiket kelas VIP. Mendengar itu, Troy tersenyum senang karena dia belum pernah naik pesawat kelas VIP. Tapi pas dicek, customer service bilang kalau tiket Brett nggak bisa ditukar gara-gara dia belinya pakai kupon diskon. Brett pun kecewa dan malu. Ketika naik pesawat, Brett kembali overthinking. Dalam hati dia bertanya, apa temen-temennya yang sekarang sukses pernah naik pesawat ekonomi sepertinya juga. Brett ingat saat reuni, temen-temennya itu pernah cerita kalau mereka punya pesawat jet pribadi atau minimal naik pesawat kelas VIP. Lagi-lagi, Brett iri. Ia lalu teringat, dulu waktu kuliah, dia adalah salah satu mahasiswa pintar yang punya ambisi jadi orang sukses. Sedangkan istri Brett adalah wanita sederhana dan selalu mensyukuri apapun yang dia miliki sekarang. Dia tak pernah menuntut lebih. Tapi gara-gara istrinya tak pernah menuntut lebih, semenjak menikah, Brett merasa ambisinya jadi hilang. Berbeda dengan istri teman-temannya yang sama-sama punya ambisi karena istri mereka juga wanita sukses. Brett yakin salah satu faktor kesuksesan temannya pasti ada pengaruh dari istri. Sesampainya di kota Boston, Brett langsung memesan hotel untuk istirahat. Malamnya, waktu makan di restoran, Brett bertanya, besok Troy mau mendaftar ke kampus mana? Troy menjawab, dia ingin sekali masuk Universitas Harvard jurusan kesenian. Karena gurunya di SMA pernah bilang, dengan keahliannya bermain piano, Troy sangat layak masuk Universitas sekelas Harvard. Apalagi di Harvard, juga ada musisi idolanya yang sekarang jadi dosen. Mendengar cerita barusan, Brett tersenyum bangga. Dia baru tahu kalau selama ini putranya jago bermain piano. Di hotel, Brett terus memandangi putra satu-satunya itu. Dia tak menyangka, anak yang dia besarkan dari kecil, sekarang punya masa depan cerah. Ia mulai membayangkan, bagaimana saat putranya nanti lulus dari Universitas sekelas Harvard, dan jadi musisi terkenal. Brett yakin, meski teman-temannya kaya, anak mereka belum tentu jadi anak hebat seperti anaknya. Seketika, rasa iri dalam hati Brett seakan terobati. Esok hari, Brett mengantarkan Troy wawancara pendaftaran di Universitas Harvard. Brett tak sabar menunggu bagaimana hasil wawancaranya. Tak lama kemudian, Troy akhirnya keluar. Namun, Troy memberitahu kalau ternyata dia salah jadwal. Harusnya jadwal wawancaranya kemarin, dan sekarang pendaftaran sudah ditutup. Mendengar itu, Brett kecewa. Di luar gedung, Brett terus memikirkan bagaimana cara agar putranya tetap bisa masuk Harvard. Brett lalu menelpon sang istri dan bertanya, apa istrinya punya kenalan dosen atau alumni atau orang dalam yang bisa membantu memasukkan Troy ke Harvard. Istri Brett kemudian menyarankan bagaimana kalau minta tolong ke salah satu teman kuliah Brett bernama Craig. Karena Craig bekerja di pemerintahan. Mendengar nama Craig, Brett bimbang. Dulu, waktu pertama kali merintis bisnis amalnya, Brett pernah meminta Craig jadi investor, tapi sikap Craig terasa seperti merendahkannya. Tak hanya itu, ketika Brett mengirim email untuk menanyakan kabar, Craig tak pernah membalas seakan sudah sombong dan lupa teman. Setelah bertahun-tahun menjauhinya, Brett gengsi kalau sekarang harus minta tolong ke Craig lagi. Namun, meski hatinya menolak, demi putranya bisa masuk Harvard, Brett terpaksa harus menelan gengsinya. Ia lalu menelpon salah satu temannya untuk minta nomor Craig. Di telpon itu, saat sedang basa-basi menanyakan kabar, teman Brett memamerkan kehidupan suksesnya. Kini dia tinggal di rumah besarnya di Hawaii, dan tinggal bersama dua pacarnya yang cantik. Rasa iri di hati Brett pun kembali muncul. Tapi sekarang bukan waktunya iri. Setelah dapat nomor Craig, Brett langsung menelponnya. Sayangnya nomor Craig sedang tak aktif. Jadi Brett meninggalkan pesan suara, dan meminta Craig menelponnya balik jika ada waktu. Besoknya, ketika sedang sarapan di restoran, Craig menelpon. Brett disitu menceritakan masalahnya di Harvard kemarin, kemudian meminta tolong Craig, untuk membantu putranya, agar bisa tetap diizinkan mendaftar, walaupun jadwal pendaftaran sudah ditutup. Sebagai teman lama, Craig tak keberatan. Tak hanya itu, karena kebetulan besok lusa, dia juga sedang ada urusan di kota Boston. Craig pun mengajak Brett ketemuan, dan makan malam di restoran. Mendengar Craig mau membantu, Brett sangat senang. Ia yakin 100% anaknya pasti akan masuk Universitas Harvard. Brett lalu mengajak Troy pergi ke toko buku. Di sana, Craig kembali menelpon, dan mengabarkan kalau dia berhasil membujuk pihak Harvard, untuk mengizinkan Troy wawancara besok. Setelah telpon ditutup, Brett pun memberitahu kabar gembira tadi. Melihat ekspresi bahagia putranya, Brett ikut senang. Ia lalu membayangkan, di masa depan nanti, Troy bisa jadi musisi terkenal, dan mengangkat derajat keluarganya. Tapi baru juga membayangkan hal indah, overthinking Brett kampuh. Ia membayangkan bagaimana jika sukses nanti, Troy justru malah merendahkannya seperti teman-temannya. Atau yang lebih buruk, bagaimana bila di masa depan nanti, Troy gagal jadi musisi terkenal, dan cuma jadi pengamen jalanan. Dia takut karena kegagalan anaknya itu, teman-temannya jadi semakin merendahkannya. Pikiran itu terus berputar di otak Brett. Malamnya, Troy mengajak sang ayah menemui kakak kelas di SMA-nya, yang sudah masuk Harvard duluan tahun lalu. Namanya Anaya. Troy cerita, dulu dia dan Anaya juga pernah jadi satu tim orkestra di acara amal. Mereka bertiga kemudian makan malam bersama di restoran. Di sana saat sedang mengobrol, Brett kagum dengan kecantikan dan aura cerah yang terpancar dari wajah wanita itu. Di tengah obrolan, teman Anaya bernama Maya datang lalu ikut bergabung. Melihat dua wanita cantik penuh semangat di hadapannya, Brett hanya terdiam terpesona. Dia ingat dulu waktu pertama kali bertemu, istrinya juga punya aura cerah seperti mereka. Pokoknya penuh gairah. Namun setelah bertahun-tahun menikah, gairah itu sekarang sudah redup. Brett lalu teringat teman yang dia telpon waktu minta nomor Craig kemarin. Temannya bilang kalau dia tinggal di rumah mewah di Pulau Hawaii bersama dua pacar cantiknya. Seketika, fikiran liar Brett pun muncul. Jika seandainya dia sukses dan punya banyak uang, pasti dia juga bisa punya dua pacar cantik seperti temannya. Dan seandainya punya, dia ingin kedua pacar cantiknya itu seperti Anaya dan Maya. Bukan seperti istrinya di rumah. Selesai makan, Anaya mengajak Brett lanjut ngobrol ke bar seberang jalan bersama teman-teman mereka. Mendengar ajakan itu, dalam hati Brett ingin sekali ikut. Tapi karena Troy belum cukup umur dan besok harus wawancara pendaftaran, Brett terpaksa menolak tawaran Anaya. Di hotel setelah Troy tidur, Brett diam-diam pergi ke bar menemui Anaya. Di bar, mereka berdua pun mengobrol panjang lebar selama berjam-jam. Gara-gara mabuk, Brett jadi curhat tentang hidupnya yang sangat menyedihkan dibanding dengan hidup temannya yang sukses. Brett berharap dengan dia curhat, Anaya mungkin akan menyemangatinya seperti istri teman-temannya, bukan seperti istrinya di rumah. Namun di luar dugaan, Anaya justru tak terlihat simpati sama sekali. Dia malah bilang hidup Brett enak. Di luar sana ada banyak sekali orang yang hidupnya jauh lebih miskin, bahkan sampai kesulitan makan. Bisa jadi orang yang Brett anggap hidupnya sempurna, ternyata punya banyak masalah besar. Jadi jangan terus-menerus membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Jangan samakan kehidupan kita dengan olahraga yang harus bersaing untuk menang. Karena hidup bukanlah kompetisi. Mendengar ucapan wanita muda itu, Brett hanya terdiam. Sebelum berpisah, Anaya mengundang Brett untuk menonton konser musik orkestranya besok malam. Keesokan paginya, Brett mengantarkan Troy menemui dosen Harvard, sekaligus musisi idolanya, untuk wawancara. Sambil menunggu, dia tak lupa mengabari istrinya tentang kondisi Troy sekarang. Tak lama kemudian, setelah semua proses selesai, Troy memberitahu, berkat bantuan orang dalam yang ayahnya hubungi, dia jadi disambut dengan baik dan yakin akan diterima. Brett sangat senang. Akhirnya putra kebanggaannya bisa kuliah di universitas bergengsi. Mereka berdua lalu pergi mendaftar ke universitas staff juga untuk berjaga-jaga, bila seandainya pendaftaran Troy di Harvard gagal. Di sana, Brett cerita kalau Tuff adalah universitas tempatnya dulu kuliah. Ketika Troy sedang berkeliling, Brett mampir ke suatu ruangan untuk menyapa dosen pembimbingnya dulu. Namun ternyata, Brett diberitahu kalau dosen pembimbingnya itu sudah meninggal. Brett pun syok. Kenapa tak ada yang mengabarinya? Dia merasa teman-temannya pasti menjauhinya karena tak sesukses mereka dan tak mengabarinya karena menganggap dia bukan orang penting. Malam hari di hotel, Brett bersiap-siap menemui Craig. Waktu sampai restoran, pelayan memberikan Brett meja dekat pintu dapur yang berisik suara orang lalu-lalang. Tak lama kemudian, Craig datang. Melihat orang penting seperti Craig, pelayan menyambutnya dengan ramah dan memberikan meja spesial di tengah. Bahkan si pelayan juga menawarkan Craig minuman spesial. Setelah pelayan pergi, dua teman lama itu mulai mengobrol mengenang masa lalu. Tak lupa, Brett juga berterima kasih karena Craig telah membantu Troy masuk universitas paling terkenal di dunia. Menit demi menit berlalu, mereka berdua terus bertukar cerita. Hingga tiba-tiba obrolan mereka berubah. Mereka mulai membicarakan kabar teman-teman lain yang sekarang sudah sukses. Sambil tertawa sombong, Craig mulai membongkar satu persatu aib rahasia para sahabatnya itu. Craig cerita sebenarnya yang sukses cuma dia sendirian. Sedangkan teman-teman lainnya hidupnya tak seindah yang Brett bayangkan. Masalah mereka besar-besar. Ada yang hampir dipenjara karena penggelapan pajak. Ada yang anaknya sakit parah dan kalau tak segera dioperasi maka akan meninggal. Ada yang investasinya di kota gagal lalu kabur ke pulau Hawaii. Dan pesawat pribadi yang sering mereka pamerkan sebenarnya bukan pesawat mereka sendiri, tapi pesawat dari uang perusahaan yang mereka gelapkan. Mendengar semua cerita Craig, Brett kaget tak percaya. Di momen itu, Brett terus menanggapi obrolan Craig, tapi fikirannya memikirkan hal lain. Dia merenung, selama ini dia berpikir kehidupan teman-temannya sempurna. Namun punya karir sukses dan punya banyak harta, ternyata bukanlah kesempurnaan hidup. Kini Brett mulai berpikir, Craig juga pasti punya aib rahasia yang dia sembunyikan. Seketika Brett seperti tertampar, ternyata selama ini hidupnya baik-baik aja. Mungkin uangnya tak sebanyak mereka, tapi keluarganya bahagia, dia tak punya hutang sepeser pun, anaknya sehat, dan ahlaknya juga bagus. Contohnya kemarin, waktu diajak minum-minum, dengan dewasa putranya berani menolak sendiri, karena umurnya belum 21 tahun. Sedangkan perusahaannya, meski kecil, tapi sudah puluhan tahun berjalan lancar, dan punya banyak relasi baik. Di momen itu, Brett benar-benar merasa seperti orang bodoh. Hanya karena ingin terlihat sukses, dia sampai memaksakan segala cara, agar anaknya bisa masuk Harvard. Bahkan dia sampai rela minta tolong ke teman sombong, yang dulu pernah merendahkannya. Sampai detik ini pun, Craig tak pernah sekalipun minta maaf. Di tengah obrolan, emosi Brett meledak. Dia yang tadinya hormat pada Craig, tiba-tiba meluapkan seluruh sakit hatinya. Dengan penuh amarah, Brett langsung meninggalkan teman sombongnya itu. Terima kasih telah menonton! I still did love the world. I could love them and never possess them. Setelah kembali ke hotel, tiba-tiba Troy berkata, dia tak jadi masuk ke Harvard. Tadi sore saat berkeliling kampus ayahnya, dia merasa lebih cocok kuliah di sana. Dosennya baik, tempatnya nyaman, teman-teman yang belajar di sana juga ramah. Troy lalu bertanya, kenapa akhir-akhir ini sikap sang ayah terlihat cemas. Melihat kekhawatiran anaknya, Brett pun memberitahu semua isi fikirannya selama ini. Brett takut orang lain merendahkannya dan menganggapnya gagal. Mendengar itu dengan santai, Troy cerita. Dulu dia juga sering merasa malu jika melakukan kesalahan di tempat umum. Seperti jatuh kepleset, lupa nutup seleting celana, dan hal-hal memalukan lainnya. Dulu dia mengira orang-orang yang melihat, pasti akan mengingat kesalahannya itu sampai kapanpun. Dan dia akan terus-menerus menahan malu. Tapi kenyataannya enggak. Meski kesalahannya memalukan, ternyata mereka tak terlalu peduli. Karena sebenarnya semua orang hanya sibuk memikirkan tentang diri mereka sendiri. Jadi sekarang, Troy sudah tak terlalu takut lagi dengan apa yang orang lain fikirkan tentang dia. Dia berharap sang ayah juga sama. Daripada memikirkan pendapat orang lain, Lebih baik memikirkan pendapat orang yang peduli dengan kita. Dan satu-satunya orang yang peduli pada Brad hanyalah Troy. Brad lalu bertanya apa pendapat putranya itu tentang ayahnya. Sambil menahan malu, Troy menjawab, Aku sayang ayah. Mendengar itu, Brad tersenyum. Ketika tidur, Brad merenung sambil memandangi wajah putranya. Anak satu-satunya yang berhasil dia besarkan dengan baik bersama istri tercintanya. Kenapa dia harus membandingkan kehidupannya dengan orang lain? Padahal meski sederhana, Hidupnya sendiri sebenarnya penuh dengan keindahan. Kini Brad sadar, Hidup bukanlah kompetisi. Yang perlu Brad lakukan, Hanyalah menikmati dan mensyukuri setiap detik demi detik di hidupnya. Kini Brad Terima kasih.